Terima kasih. Berdiam diri di dalam masjid, sedangkan dia dalam keadaan haid. Orang yang sedang dalam keadaan haid, diharamkan untuk duduk berlama-lama di dalam masjid. Bahkan diharamkan untuk duduk di dalam masjid, walaupun dia merasa aman. Dan tidak akan terjadi polusi. Karena larangannya adalah bukan sesuatu yang mu'alal. Walaupun dia sebagian orang pandang itu adalah mu'alal. Mu'alal maksudnya adalah karena alasan dikhawatirkannya terjadi polusi. Tetapi larangan untuk berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang haid, itu lebih bersifat kepada ta'ab budi. Atas dasar ibadah. Bukan atas dasar alasan sebab karena dia haid. Karena maksud saya adalah karena dikhawatirkan terjadinya polusi. Hal itu, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Atiyah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan para gadis. Untuk pergi ke tempat sholat id. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada wanita-wanita yang haid untuk menjauh dari tempat sholat id. Padahal tempat sholat id di zaman Rasulullah SAW itu di lapangan. Itu saja sudah tidak diperbolehkan untuk didekati oleh wanita yang haid pada dia lapangan. Apalagi di masjid. Ini adalah dalil yang pertama. Kemudian, berikutnya juga bahwa Rasulullah SAW beliau telah melarang bagi wanita yang haid dan junub untuk berada di masjid. Dan pernyataan bahwasannya diperbolehkan bagi seorang yang haid untuk berada di dalam masjid, mendengarkan kajian atau ceramah dengan alasan menggunakan pembalut, dan tadi disebutkan tidak akan ditembus, maka ini adalah memang pendapat sebagian ulama akan tetapi yang rojih hukumnya adalah haram. Dan ini adalah merupakan pendapat empat orang imam madhab. Pendapat imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad adalah al-Mana. Mereka mengatakan hukumnya haram. Dan inilah yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Soleh Fawzan, dan juga difatwakan oleh Lajnah Da'imah. Lalu bagaimana jika seorang wanita ingin mengikuti kajian atau majelis taklim, maka dia saat itu adalah berada di luar masjid atau di teras masjid. Ya tidak berada di dalam masjid. Ya apalagi sekarang adalah dengan berbagai macam wasilah dan sarana yang memungkinkan untuk sampainya suara atau audio, bahkan video kepada mereka, maka ini adalah menjadi kemudahan bagi wanita muslimah yang haid untuk menuntut ilmu. Terlebih bahwa di sana ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan orang yang junub. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan, enggak apa-apa kok, Rasulullah sudah bilang tidak aku halalkan. Tidak dihalalkan berarti hukumnya haram. Ya, Allah Ta'ala ala. Terima kasih.